Oke kita akan coba membuat button animasi sederhana Silahkan persiapkan 2 objek Yang pertama karakter Yang kedua Objek untuk button Nah untuk si karakter ini Kita seleksi, kita convert Modify, convert to symbol Ke movie clip Kasih nama Anim MC Oke untuk button ini Untuk button ini kita seleksi Buttonnya Objeknya convert to symbol Button kita kasih nama Anim Dtn Oke seperti ini Kita sudah persiapkan 2 objek Kita simpan Si objek karakter ini Tepat di bawah dari si button Oke Kalau misalkan si karakternya ada di atas button Klik kanan Ini Range break Oke kita akan lanjutkan Setelah di convert ke button Kita simpan di sebelah sini Oke Kita kasih nama Instant atau instant name si Movie clip ini Di Lid Properties Silahkan Silahkan Munculkan properties Misalnya ada instant name Kalau di chest 3 Ada di Di bawah ya Properties Windows Properties Sama saja sih Cuman Panelnya Penyimpanan panelnya Ada di sebelah Kanan Oke kita kasih nama Misalkan Karakter Oke karakter Nulisnya Oke Oke Kecil semuanya Mohon diingat Karena nanti akan dimasukkan ke Extenscript di button Oke Setelah di kasih Nama instant Klik dua kali Kita masuk ke Movie clip editor Scene 1 sama Animasi MC Underscore MC ya Layar 1 Kita kasih nama Karakter Oke Disini Kita convert Modify Convert Simbol Kita convert ke Graphics Supaya di library Nanti tidak Muncul banyak twin Ketika dianimasikan Karakter Kita kasih nama karakter Silahkan anda buat Insert key frame Di frame kedua Insert key frame Di frame ketujuh Terus di 14 Klik kanan Insert key frame Ya Seperti ini Great motion twin Classic motion twin Karena ini di CS 6 Kita naikkan Untuk Di frame 7 Jadi nanti Perintahnya ketika Disentuh Si buttonnya akan Jalan animasi Dari sini ke sini Ketika Roll out Dia akan Jalan animasi Dari sini ke sini Oke Seperti ini Si karakter Kita tambahkan Satu layer baru Itu untuk Action stop Kita tuliskan stop Di sini Next Action stop Ini kira-kira akan Saya tempatkan Di frame pertama Di sini Kita tuliskan Stop Seperti biasa Seperti ini Oke Nah si action Frame ini Ini bisa di copykan Kita copy Di frame Sejajar dengan Key frame yang ketiga Klik kanan Insert key frame Di sini Jadi Dia akan Berhenti di Copy frame Copy frame Copy frame Di sini Dia akan berhenti di sini Terus dia akan berhenti di Yang tempat terakhir Nah isinya ini stop semua ya Ini stop semua nih Isinya stop semua Oke Seperti ini Sudah Kita tambahkan layer baru Kasih nama label Kita kasih label Nah labelnya Jangan sejajar sama stop Karena kalau misalkan Dia Akan Ke frame yang ada Labelnya Dia akan berhenti di sini Sedangkan kita Pengen Ketika di hover Dia akan masuk Ke animasi Si karakter ini Muncul ke atas Berarti kita harus Tambahkan Insert key frame di sini Terus dikasih label Saya kasih nama Labelnya on Oke Di frame selanjutnya Di sini Insert key frame Saya kasih label Ini jangan sejajar juga Sama Off Oke On off On off Oke sudah seperti ini Kita balik lagi ke scene 1 Klik scene 1 Nah untuk button Klik si buttonnya Munculkan action Panel action Kita riliskan on Roll over Tutup Kurung kurawal buka Enter Go to and Play Oke Kita isikan Go to and play On Itu ketika si Buttonnya Si animasinya ke atas Terus On Real Maaf On Roll out Roll out Tutup Kurung kurawal buka Enter Go to and Go to and Plank Off Oke seperti ini Ini roll over Roll out Jika Anda mau Menafigasikan Si button ini Misalkan ke halaman yang lain Anda bisa tuliskan di bawah Seperti ini On release Turun kurawal buka Terus misalkan Go to and stop Ke halaman berapa Anda bisa tuliskan setelah kurung kurawal tutup Untuk saat ini Kita coba roll over dan roll out saja Oke Ctrl enter Oke kenapa tidak jalan Karena Belum Kita belum memasukkan nama Instant name Jadi kita masukkan nama Instant name dulu Disini Kita masukkan nama Instant name disini Nama instant name nya adalah Kita lihat dulu Ini nama instant name nya Karakter Jadi kita tuliskan disini Kita tuliskan di Ininya Karakter Karakter Titik Karakter Titik Oke kita coba Kita enter Oke Langkah yang terakhir Ketika listen itu dia ke atas Ketika roll out Dia turun lagi ke bawah Dan langkah yang terakhir Kita masuk ke movie clip Dari si animasi tadi Kita bikin satu buah layer Di atas dari layer karakter Kita kasih nama Masking Ya kita Masukkan Satu buah kotak disini Oke Klik kanan Mask Oke Kita enter Kita akan coba Katanya sentuh Oke selamat mencoba